Intro Selamat datang di Timbangan Rezeki Terima kasih, terima kasih warga jonggol Dan juga pemerintah JTV tentu saja kedua pejuang mimpi sudah menuntaskan tantangan yang saya berikan dalam Timbangan Rezeki Langsung saja saya akan panggilkan kedua pejuang mimpi Silahkan kemari Boleh berikan tepuk tangan di meriah Untuk kedua pejuang mimpi kita yang sudah menyesuaikan tantangan Baiklah pemerintah JTV Di sebelah kiri saya sudah ada tim dari Bapak Bastari Dan di sebelah kiri saya tim dari Ibu Enti Ya Pemerintah JTV Tentu saja hanya satu Di antara kedua pejuang mimpi Yang nantinya boleh berhak untuk menjadi pemenang di Timbangan Rezeki hari ini Tak perlu berlama-lama kita masuk ke dalam momen untuk mengetahui Berapakah total berat belanjaan yang dibelanjakan oleh kedua pejuang mimpi Dan saya akan mengolah dari tim Bapak Bastari Mari Bapak kita mengetahui barang belanjaannya Beratnya berapa Jurutimbang silahkan eksekusi barang belanjaan milik Bapak Bastari Dengan belanjaan yang sudah Bapak belanjakan ini Apakah Bapak yakin Total ini nanti bisa untuk memiliki selisih yang tidak terlalu jauh dengan berat Bapak Bahkan mungkin sama Dengan berat badan dari Bapak Bastari Yakni 49,40 kg Bapak yakin? Yakin Ibu bagaimana? Jurutimbang Silahkan untuk masukkan barang pertama Sesuai dengan request Bapak Bastari Mulai Bapak ke depan Masukkan lagi barang belanjaan selanjutnya Ini apa Bapak? Kalau boleh tahu? Piring Piring Berapa lusin Bapak? Setengah lusin Satu buah panci Masukkan lagi barang selanjutnya Satu buah blender Jurutimbang Mungkin semuanya bisa dimasukkan ke dalam kerja menimbangan Ya masukkan lagi Bapak Bastari Apakah Bapak yakin? Dengan satu buah lemari es ini Bisa untuk memiliki berat Di angka 30 kg Bahkan 37 kg Karena itu merupakan selisih Dari berat badan Bapak Dengan berat belanjaan sementara Yang Bapak sudah kumpulkan sementara ini Bapak yakin? Nanti Pemirsa GTV Di dalam hitung detik Bapak Bastari dan juga istrinya akan mengetahui Berapakah Total berat belanjaan yang sudah dikumpulkan Dalam timbangan rezeki hari ini Akankah barang belanjaan terakhir Akankah barang belanjaan terakhir memiliki berat yang cukup besar Untuk mengejar selisih angka Dari berat belanjaan sementara Dengan berat badan Bapak Bastari Juru timbang Masukkan Barang belanjaan terakhir milik Bapak Bastari Bapak Bastari Langsung saja Total berat belanjaan Dari Pejuang mimpi Bapak Bastari adalah 35,98 kg Pemirsa GTV Kita sudah mengetahui bersama-sama Total berat belanjaan yang dikumpulkan oleh Tim Pejuang Mimpi Bapak Bastari Lalu selanjutnya Yang akan kita ketahui Total berat belanjaan Yang sudah dibelanjakan oleh Pejuang Mimpi selanjutnya Adalah tim dari Ibu Henti Silahkan Ibu Henti Juru timbang Eksekusi Barat Belanjaan Ibu Henti Ibu, apakah Ibu yakin Dengan beberapa barang belanjaan sudah dibelanjakan oleh Ibu Henti Mampu itu bisa memiliki berat yang sesuai Bahkan sama Dengan berat badan dari Ibu Henti Ibu yakin Juru timbang Silahkan masukkan barang belanjaan pertama ke dalam keranjang penimbangan Satu buah Apakah Dua budoran ini mampu untuk bisa memiliki berat yang cukup Wow Bumirsa GTV Untuk sementara ini Berat belanjaan yang dikumpulkan oleh Ibu Henti adalah 14,74 kg Apakah Ibu Henti yakin dengan beberapa barang belanjaan yang terakhir ini Mampu itu bisa memiliki berat yang cukup Untuk menyamakan Berat berat Ibu Henti Juru timbang Masukkan semua barang belanjaan yang ada dalam troli Ibu juga beli satu sisir pisang Iya Dan boleh saya lihat pisangnya Ibu kenapa kau belinya yang warna hijau Ibu Pisang ambun Pisang ambun Warna hijau Yakin Ibu Sudah matang ini Sudah Satu sisir pisang Berapa Ibu totalnya Habis 8.000 8.000 Masukkan Juru timbang Bumirsa GTV Mohon maaf sekali Bahwasannya memang Ibu Henti Sedang tidak enak badan Maka dari itu Ibu melanjutkan Untuk mengetahui berapakah berat belanjaan totalnya Dengan duduk dikursi Tidak apa Bu ya Lalu Bumirsa GTV Untuk sementara ini Selisih Dari Berat belanjaan sementara Dengan berat badan Dari Ibu Henti Adalah 23,98 kg Kalau begitu Bumirsa GTV Sesaat lagi kita akan mengetahui Siapakah Di antara kedua pejuang mimpi Yang keluar Sebagai pemenang Di timbangan Rezeki hari ini Apakah itu tim Dari Bapak Basari Ataukah tim Ibu Henti Juru timbang Masukkan berapa yang terakhir Milih Ibu Henti Dan Menangnya adalah Bapak Basari Ibu Barang belanjaan Ibu sudah belanjakan Boleh dibawa pulang Ya makasih Ibu Walaupun Ibu tidak berhasil Dengan berikan rezeki hari ini Tetapi Ibu harus berhasil Yang luar Dengan rezeki Ya Karena saya akan memberikan uang Untuk naik sebesar Dua juta rupiah Untuk Ibu Henti Ya Alhamdulillah Ya Allah Bapak Basari Selamat sekali lagi Saya ucapkan kepada Bapak Basari Bahwasannya Ibu Dan juga Bapak Berhasil untuk keluar Sebagai pemenang Dalam timbang rezeki hari ini Tentunya ini merupakan buah Dari Perjuangan yang Bapak Basari Sudah lakukan Ya Bapak Basari Tadi Bapak menginginkan Untuk bisa Membayar Tunggakan sekolah Dan juga Bapak Dan juga Bapak ingin Menyukurkan anak-anak Bapak Sampai nanti Junjang kuliah Dan juga Bapak boleh Optimis Untuk bisa Menyukurkan anak-anak Bapak Junjang SMA Sampai perkuliahan Bapak harus punya motivasi yang tinggi Bapak selamat Mendapatkan Tiga juta rupiah Untuk biaya pendidikan Anak-anak Bapak Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih ya Pemirsa GTV Meraih mimpi Bukanlah hal yang mudah Tapi bisa mudah Jika kita punya usaha yang keras Dan ianya tulus Untuk terus berusaha Berjuang Dan memanfaatkan waktu Semaksimal mungkin Itu Yang sudah dilakukan Dan juga sudah diupayakan Oleh Bapak Basari Berserta istri Dalam timbang resiki hari ini Karena Untuk meraih mimpi Tidak ada yang mustahil Asalkan kita tidak boleh berhenti Dan terus maju Terus berusaha Agar setiap harapan yang kita ingini Dapat Tergapai Setelah ini Saya masih akan terus Untuk mencari pejuang mimpi lainnya Untuk saya bantu Menggapai harapan yang mereka ingini Dalam timbangan Rezeki Saya Tuhan dan Mawan Sampai jumpa Kecewa Tapi saya syukur Alhamdulillah Barang-barang yang sudah saya belanjain Dikasihin sama saya Harapan saya Saya mau sekolahin anak saya Biar tinggi Terima kasih timbang Rezeki Terima kasih GTP Selamat menikmati Terima kasih